hai 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 Halo Halo di Facebook dan Instagram ketemu lagi bersama aku ya semoga gak bosan ya ini masih tempat bakar-bakar ya Kak tapi yang semangat Ican yang banyak banget di pinggir-pinggir benar di BK ya betulnya ya tapi sekarang sobat bingar-bingar karena memang sudah ada yang kita tempas ya terus nih aku udah ada bahan-bahannya kita langsung spil aja ya Oke ada apa aja nih Mbak Indri pakai sekitar 300 gram udah dipotong-potong terus juga udah ditusuk-tusuk sate ya karena memang agak licin-licin ya kalau kita pelagain tusuk satenya terus ini ada bawang putih buat marinasi sama garam nah ini bahan sambelnya ini 32 cabai wow kurang banyak ya Buns kurang kayaknya bunnya ya nanti tambahin lagi ya sama 4 bilum bawang putih hmm terus juga pastinya ya kaldu jamur garam sama dan jeruk ini untuk nanti masak sambelnya dan pake minyak bahannya simpel banget ya Kak sama ini tiga bahan ini untuk bahan keungkapnya ini ciri khas kata ikan kaldu micir sama jeruk limau ini kesukaan banget sama anak-anak sasek ya anak-anak sejaman now anak jaksel ya yang nongkrong-nongkrong gitu ya Kak ya agak-agak nature gitu kan nggak dibumbuin gitu ya Kak bener sate apa tuh ya iya udah gitu sambel butuh cacau2 enak banget ini siapa bisiknya cacau2 oke kalau saya berlama-lama lagi karena mau buat malam siang pakai nasi ya kan ini kita umurin dulu bawang putihnya ya ini kulitnya tebel-tebel banget nih Mbak Inti tebel banget jangan lupa dibersihin sampai benar-benar bersih ya Kak boleh gurih awis oke wajib banget ini ada beberapa juga ya yang itu tuh digoreng ya kak ikannya ya beberapa brand yang digoreng ini bisa digoreng kalau digoreng terlalu kering tau kak aku gak suka gak suka ya kak jadi bisa dibakar aja biasanya kalau di sate tae can juga kalau kulit paling mahal nih padahal kulit doang ya kak ya karena susah kak nyarinya soalnya yang itu kan dia cuma sedikit ya bagian kulitnya tuh apalagi dia ciut gitu kan setelah dikelupas gitu oke bahagia ini kita mau tumis sambalnya dulu sambalnya dulu ya oh berarti sambal tae can tuh ditumis dulu ya iya lebih enak ditumis kak biar harus udah ada sebelum nikah udah nih alhamdulillah bisa hadir lagi nih halo 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 kita tumis dulu dari Syam ke pulauan Riau hadir halo bulan Riau kepri terus kita bisa juga ya pakai lingo untuk ini kayaknya aku mau minta ada adri siapa yang suka sate tae can kulit aku kalau 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 tim sate tae can apa nih dada benar aku juga kalau gak ada daging ya udah kulit aku makan mungkin kalau itu di mix ya kulit sama daging tuh kalau kulit aku kasih ke temen aku nih kak kenapa tuh kureng suka waduh waduh padahal itu yang diserbu sama orang ya aku mau jadi temennya kak si biar dapat kulit mulu ya kak enak iya betul makannya satu tusuk aja gitu ya oh iya tapi iya boleh kalau sekarang satu kak biar semuanya kebagiannya kita udah lama ya masaknya biar 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 kering gitu jadi kita langsung mulai aja proses masaknya ya nah sama kita pakai alat yang sama kita harus nyalain aja oke bunda rosita siang kakak lagi bikin apa Toraja adir lagi halo sate kulit tae can oke di Toraja udah pernah bikin belum nih sate tae can apa udah pernah nyobain boleh ya ini ada di Jakarta doang gak sih bener kayaknya nasi gila tuh juga jarang banget ya sih oh gitu cuma ada di Jakarta doang ya nasi gila ada sih kak ada kak yang jual nasi gorengnya campur umi ini jawa ya kak itu ya iya iya aku waktu itu pernah ngeliat terus kayak kaget kok nasi campur umi ternyata tuh makadanya Mas Jawa kalau daerah Ben Hill ini ada kak pakai usus nasi gorengnya oh enak banget tuh temennya yang namanya lupa kalau pakai hati kan kayak udah biasa gitu nah dia tuh pakai usus kak terus bener-bener dibiskin gak mau pasti udah ada orderan gitu ya tuh khususnya gak bau gitu kak apa emang boleh tuh dicoba boleh tuh dicoba ini absen dari kak Almu Ciledug hadir halo Ciledug Bojokerto Halo Bojokerto Halo Bojokerto ini memang ibadisnya langsung kecium ya kak kalau bau uang lebih enak ya kak tanpa perlu ditanya ya oke 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 katanya nih langganan nyimak mbak wah makasih bunda oke lah moongan ini artinya sambalnya mencuak nih kak kak ini cabangnya semuanya selera ya mau halus banget halus sekali bener halus sekali halus sedikit aja wah tadinya hujan iya nih udah mulai-mulai mulut wah akhirnya hujan itu membawa berkah ya bun betul kok dinantikan karutumen nih berat 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 oke semoga indonesia baik-baik saja ya bun amin oke assalamualaikum ku bumen hadir lagi-lagi dan lagi berat 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 ini kalau kita langsung aja kasih garam sama kaldu jamurnya ya oh jadi itu yang di bumi itu sambalnya ya mbak Indri iya yang di bumi itu sambalnya tadi kalau siangannya itu udah kita malinasi pakai garam seles juga sama air jadi aduk-aduk-aduk aduk-aduk ini kalau misalkan mau lebih berbubur lagi boleh sampai digitapasin gitu ya saus tiram dia lebih mantap lagi nah ini rumitnya itu nggak sampai airnya meresap tapi biar dia nggak langsung aja kak boleh nih kita lihat lagi nih ya kalau ulitnya udah sampai matanya ya kak tuh udah mulai keluar-keluar minyaknya ya ini langsung pakai api gede aja supaya dia tuh bener-bener langsung kering kalau pak kalau pakai api kecil yang ada keluar minyaknya ya kak jadi kita bikin minyak ayam ya kak minyak ayam bener itu tapi lama ya mbak Indri bikin minyak darinya iya kalau minyak ayam lama makanya ini pakai api yang besar aja supaya nggak lama kalau udah mulai kuning ya bener ini pecinta kulit udah pada ketar-ketir nih iya bener ini tadi udah banyak yang mungguin ya kak apalagi yang coba-cola tuh kayak suka banget gak sih suka banget betul nah ini tadi kulitnya udah langsung dibersih apa dibersihin sendiri nih mbak Indri? jadi kalau ditutup ayam itu biasanya kan nggak bersih banget ya kak mas ya kulitnya eh bulan nah itu boleh dibersihin-bersihin lagi nih supaya biar nggak digigit juga ya kan oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana nih kak? dari Alhamdulillah Bekasi bisa hadir dan menyimak nih mbak wow makasih Bunda Meli ini Bekasi juga banyak nih saya ada Taichan ya oh iya ya aku pertama makan Taichan malah di Bekasi nih oh bukan ada di Senaya ya kak? soalnya di Senaya waktu itu memang rame banget ini kayaknya buat orang-orang yang cip kayak bimbangin aja cari tempat yang putih bener tapi kayaknya sampe sekarang tuh setiap hari selalu rame banget ya kak? iya setiap hari selalu rame cuma yang diseberang kantor kita ini udah mulai gak ada ya kak? kak tau jalannya udah dikasih katanya dibuka dan sebelasan kak? oh malem banget ya karena emang cipu kucinan banget sama-sampu yang kayak gitu kak? ini itu gelap ya ini ini kita bagi minyaknya udah keluar nih bun ini soalnya kalo ga beli ini ya itu banyak air tapi ini minyaknya bisa dipake dong banyak tapi ini udah campur sama air gitu ya kak jadi kalo misalkan mau bikin minyaknya mendingan bener-bener pisah gitu ya ya bun untuk pecinta kulit nih jangan sampe kelewatan nih resepnya bun aku belum pernah nyobain tuh penasaran jadinya penasaran mungkin kalo ga terlalu suka kulit bisa cobain kalo bagi daging ayam ya kak daging ayam dibumbuin kayak resep yang kali ini aku pake terus cobain tapi kita enak banget ya kak karena emang enak banget ya kak oke nah ini ada pesen lagi nih dari catus bogor hadir halo bogor halo bogor wah di bogor gimana nih cuacanya nih bun hujan gede ga nih biasanya kalo lagi ga mesin ujian juga dibonggor hujan terus ya kak ya kak ya nah emang intensitas ujiannya tuh tinggi wah ini ternyata proses mematangat kulit tuh lebih lama justru ya kak 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 ya halo 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 di Bekasi Halo Bekasi wah sini udah hujan gede nih di Jakobus nih Kak oh betul kita ada Jakobus ya bun Emang enggak salah nih hujan-hujan makan sate wujudnya gede banget nih bun montok-montok banget ya lebak bulus hadir Halo buru nantul ya boleh ini suaranya kayak suara gemericik hujan padahal ini gemericik minyak tambah minyak ya ini kalau pakai tors gini jadi wanginya itu lebih harum ya kak makanan gitu ya ini kalau kak Fira suka gak kulit? suka banget nih kak soalnya tuh kalau makan ayam kadang justru di bagian paha bawah kulitnya gitu dia kulitnya dibuat demi gitu ya atas kali kak sama kulit gitu ya atas banyak yang bawah juga ada ya kak nandung-dungnya ini kaya udah diandung-nambang itu lah itu benar gitu ya jadi kalau pakai keju mozzarella diendo banget ya kak ada kak pakai kak Isan keju ya aku juga pernah menemuin kak kak Isan tapi dia tuh di tepungin pakai tepung silin kak oh iya oke assalamualaikum Situ Bondo hadir Halo Situ Bondo Bekasi hadir juga Halo Bekasi Keisyong oke katanya nih resepnya dong kak saya baru nyimak salam dari Makassar Halo 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 kok Waduh udah mulai jadi ini Bun weee tanya maka kompor dan udah ini Kak udah mulai kering boleh dikisah sebelah sini kali ya boleh boleh hai 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 ternyata lebih cepat nih boleh dikasihnya cepat wajib sama boris jagung oke ya Bun enggak apa-apa ya itu Hai Hai ngapain dua orang ya di sini lihat cepet ya nggak bisa makan siang banget Udah bisa diangkat belum kak? Kayaknya udah dikit lagi ya? Assalamualaikum Madiun hadir Halo Madiun Emang kalau masa kulit itu nyipres iklat ya kak? Soalnya dia minyak itu mana kain dia? Iya betul ada minyak-minyaknya ya Kan dia panas jadi kayak ada bagian yang ngembang gitu gak suka Lu kalau masa kayak gitu kan belum suka pakai minyak ya kak ya? Iya gak usah karena dia keluarin minyak itu juga berlaku buat misalkan pahaya gitu Atau daging-daging di slice yang banyak lemaknya Nah Oke Tau kok Ini Bukan deh Ini tuh banyak Ini mantep ya Lompoknya Belum kelasnya Bu Kain pintar kulitnya udah banyak yang hadir ya Sudah banyak kayak ngantri nih bun Sudah banyak kayak ngantri ya ini aku tuh tuang dulu ya ini tadi kamu nyelor kamelnya ya kak ini kalau mau beraya atau mau perlindungan itu sesuai cara aja ya kita langsung uang aja dan jangan masuk kayaknya yang itu udah boleh dinyasak nih kareci oke lagi festa kora ayo kak mantap mantap benar aku ngetepen gitu ya kak wah udah ngetep aja ya minyaknya banyak minyaknya udah simpen gak kak ini minyaknya kaya kaya udah tau lama ya kayak kira-kira kayak kakanya nih nah kita pindah juga ke sebelah situ ya Wah boleh masih setia nonton nih abis cumi sekarang kulit TT Indri dan ttrc Halo weh kering ya Pak menang kita siapin tempat untuk prepare-nya boleh geser ya boleh bun ini biasa kita pasti taruh ini ya Kak kayak cocokan ya siapa yang boleh cua bawangnya enggak sabar ayo Kak ya emang nih jeruk wajib nih Ayo kita mau cip-cip dulu nih Kak boleh bun enak banget sih tuh bisa baik oke aku mau tapi masih panas enggak aku piupin waduh ya boleh boleh aja ya tapi ini pasti garing banget ya kak ini aku tunjukin satu ya tuh uh mantep ya cakep ya bun bisa garing juga bisa lopet nih benar nanti coba resepnya ya itu bisa untuk ayam bisa untuk kulit ya ataupun yang lain-lainnya juga bisa ya kan misalkan sesuatu tuh biasa selamat mencoba saya lover dan selamat tahun baru